selamat siang teman-teman semua mahasiswa komunikasi angkatan 2018 semester 7 yang sebentar lagi akan lulus yang tetap saya cintai hari ini selamat siang Pak oh iya selamat siang hari ini saya akan memaparkan sebuah materi yang juga menarik ya jadi kemarin analisis wacana kalau teman-teman lihat lagi rekamannya diingat-ingat analisis wacana kritis itu apa analisis wacana biasa, analisis wacana aja itu apa ini ada beberapa tokoh-tokoh yang berpengaruh yang memberikan model dalam penggambaran, dalam menggambarkan analisis wacana kritis salah satunya adalah Norman Fairlock nanti kita akan juga berkenalan dengan analisis wacana tahun funding kemudian kalau ada kesempatan nanti kita ke Sarah Mills Sarah Mills ini perempuan dan analisis wacana kritisnya biasanya terkait dengan gender jadi bisa dikaitkan dengan mata kuliah media dan gender nah dalam analisis wacana Norman Fairlock ini teman-teman harus tahu bahwa masing-masing analisis wacana kritis ini memiliki model jadi Fairlock ini punya model sendiri nanti kemudian Van Dijk punya model sendiri sama seperti kemarin ketika saya jelaskan Roland Barthes punya model sendiri kemudian John Fisk punya model sendiri kemudian Saussure dan Charles Sanders-Purse punya model sendiri nah model-model itu semua bisa menjadi satu buah skripsi ingat-ingat ya jadi kalian skripsi pakai John Fisk bisa skripsi pakai Roland Barthes bisa skripsi pakai Van Dijk bisa skripsi pakai yang sekarang Fairlock juga bisa ingat-ingat ya jadi mata kuliah ini mata kuliah yang bisa mengantarkan kalian menuju ke lulusan kalau kalian pilih kalau nggak pilih juga nggak apa-apa paling tidak sebagai wacana di dalam kepala kalian supaya teman-teman nanti setelah lulus S1 itu cara berpikirnya itu nggak goblok-gobblok banget gitu ya nggak linier tapi ada suatu mental yang telah tertanam dalam tradisi kritis sehingga ketika kita melihat sesuatu itu kita tidak langsung percaya tapi kita berpikir secara kritis gitu jadi mulai dari mata kuliah kreatif thinking sampai sekarang kita berpikir kritis ini sangat penting ketika kalian lulus saya ulangi ya di wacana secara umum itu bukanlah susunan tanda yang kosong melainkan berisi pilihan fakta-fakta jadi ketika kita bicara siapapun di antara kalian bicara dengan perempuan misalnya si Vincentius ketika menyapa Fondeska tadi hai Fondeska dengan nada begitu itu sebenarnya sudah merupakan wacana gitu jadi ada konteks yang ingin dibangun dan ada tujuan ada tindakan yang ingin diubah misalnya perubahannya adalah supaya Fondeska teruhu-uhu sama Vincentius kenapa? karena cara menyapanya yang halus lembut jadi bukan omong bukan tanda itu kosong gitu ya jadi ketika Presiden Jokowi misalkan dia diwawancarai meskipun live tapi itu bukan ruang kosong apalagi ketika wawancaranya itu diatur sedemikian rupa jadi semua wacana-wacana yang ada di media sosial semua diskusi obrolan di Twitter di medsos di televisi semua itu adalah wacana yang dia tidak berada dalam ruang kosong tetapi ada maksud-maksud tersembunyi dibalik itu kita sebagai akademisi itu pada akhirnya harus mencari tahu apa yang ada di balik setiap omong kosong dari politisi nah gitu ya kalian harus tahu itu nah penggunaan sistem tanda ini dalam bahasa jadi ketika siapapun ngomong itu kan pasti menggunakan bahasa dalam sistem tanda bahasa ini wacana tidak bersifat arbiter ingat-ingat arbiter ketika kemarin kita bicara semiotik arbiter itu artinya sewenang-wenang misalkan ini kenapa kita sebut sebagai tisu karena gak ada karena apa-apa karena kesepakatan aja kenapa ini kita sebut sebagai polpen karena kita sepakat ini sebagai polpen tapi kenapa polpen bisa menjadi tanda intelektualitas ya kan ketika mahasiswa saya ulangi lagi ketika mahasiswa datang minta tanda tangan kemudian dosen bilang mana polpennya gak ada polpen pak kamu mahasiswa kok gak punya polpen apa hubungannya mahasiswa dengan polpen karena hubungannya adalah mahasiswa kaum intelektual dan dia harus kemana-mana bawa polpen bawa buku apakah petani boleh bawa polpen boleh dong apakah petani boleh baca buku ya harus dong apakah peternak orang-orang yang bisnis di pinggir jalan boleh baca buku boleh harus bukan hanya mahasiswa tetapi kenapa ditekankan kepada mahasiswa harus baca buku harus punya polpen nah itu tanda itu sebenarnya arbiter ingat-ingat ya tanda sebenarnya arbiter sembarang aja kita bisa menyebut siapapun apapun sembarangan tetapi dalam wacana susunan tanda ini tidak menjadi arbiter lagi tidak menjadi sembarangan lagi tetapi disusun berdasarkan pilihan-pilihan sadar atas alasan-alasan yang jelas tolong yang nyelain jadi tanda-tanda sekarang pada akhirnya dalam anasiswacana itu dia tidak berdiri sendiri ada niat dibalik setiap omongan ada maksud dibalik setiap tindakan ada orang yang ingin diubah pemikirannya ingin didorong melakukan sesuatu itu akhirnya menjadi wacana nah sebagai wadah realitas yang dikonstruksikan ini bahas saya dengan demikian wacana mengandung banyak sekali data, fakta dan informasi jadi teman-teman ketika nonton film jangan berharap bahwa film itu objektif ketika teman-teman membaca berita jangan berharap berita itu objektif jadi akan ada selalu ruang dimana kepentingan itu menyusup dalam setiap percakapan itu adalah dasar fondasi dari kalian mempelajari analisis wacana jadi dalam kepala dan hati kalian harus selalu curiga mata kuliah ini mengajarkan kalian curiga gitu ya ingat-ingat ya kalau nanti ada yang rame saya keluarkan langsung ya karena ini saya rekam oke nah wacana fairlock ini tadi umum ya saya jelaskan kembali lagi soal umum wacana yang sekarang kita langsung menuju ke wacana dari Norman Fairlock menurut Norman Fairlock ini analisis wacana kritis melihat sebuah wacana wacana itu berarti pemakaian bahasa maupun tulisan pemakaian bahasa dalam tulisan maupun tulisan itu merupakan bentuk dari praktek sosial jadi tidak merupakan produk individu yang dia ngomong secara sembarangan wacana itu praktek sosial jadi ketika saya ngomong sebagai dosen ngomong kepada kalian bla 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 chastisjus chastisjus dan kalian tidak mampu untuk tidak mampu untuk apa ya mengkritisi omongan saya itu bukan karena kalian bodoh bukan karena kalian gak mampu tapi sebenarnya ada konstruksi sosial bahwa mahasiswa dilarang untuk mengkritik dosen gitu loh paham ya jadi praktek sosial guys bukan hanya perkara omongan saya salah tapi kalian diem kalian berani gak membenarkan jarang kan mahasiswa berani membenarkan omongan dosen gitu loh kenapa karena ada praktek sosial disitu wah ini dosen rek nanti kalau saya salahkan di depan publik nanti mata kuliah saya nilainya hancur gitu ya itu adalah praktek sosial dan itu dimanapun terjadi bahkan ketika orang tua kalian nyuruh sesuatu yang menurut kalian gak pas itu kalian juga gak berani untuk untuk membantah kenapa karena ada praktek sosial disitu ada diskursus sosial ini jadi setiap omongan itu tidak hanya berdiri sendiri tetapi ada konstruksi sosial disitu nah analisis wacana kritis ini pada akhirnya juga menyelediki bagaimana melalui bahasa ingat ya melalui bahasa apapun sekarang sekarang ada filsafat bahasa kelompok sosial itu saling bertarung dan mengajukan versinya masing-masing jadi pertarungan sedang terjadi menggunakan bahasa-bahasa maka yang paling sering umum di Indonesia sekarang adalah nasionalis versus non-nasionalis begitu orang itu mengaku nasionalis maka seolah-olah dia boleh untuk melakukan apapun terhadap orang yang non-nasionalis orang yang di televisi dia bilang pancasilais dia bisa tiba-tiba memukul orang yang tidak pancasilais kenapa karena dia tidak pancasilais maka berat saya pukul jadi setiap praktek dari ideologi itu membawa konsekuensi di negara Islam misalnya ketika semuanya disitu Islam dan kemudian mewariskan tradisi Islam lalu ada orang non-Islam yang melakukan perbuatan salah lalu dipukul rame-rame maka tidak akan ada yang berani untuk bersuara kenapa karena mayoritas disitu ada praktek sosial bisa dipahami yang disitu ya nah itu terjadi pada setiap sesuatu setiap zaman zaman sekarang ketika politik mengarah pada satu partai besar atau pada satu ideologi yang besar maka ideologi kecil-kecil yang lain akan terpinggirkan dan tunduk pasrah tidak berani ngapa-ngapain kalau gak mau disikat jadi semuanya saling bertarung dalam bahasa maka ketika kita nonton Youtube kita nonton Instagram podcast dan lain sebagainya kita harus benar-benar lihat disitu wacana apa yang sedang berkembang dan ideologi apa yang sedang ingin diunggulkan sementara ideologi yang lain direndahkan nah wacana Fairlock ini didasarkan pada pertanyaan besar bagaimana kita bisa menghudungkan teks omongan lisan atau teks berupa tulisan yang mikro kecil dengan konteks masyarakat yang lebih luas atau makro jadi kalau teman-teman masih ingat kemarin saya jelaskan di analisis wacana biasa bahwa tanda wacana itu adalah tanda bahasa asalkan subjek predicate objek keterangan waktu dan tempat itu tersampaikan dengan baik misalkan saya mengajar mahasiswa angkatan 2018 di Zoom itu kan lengkap ya SPUK ya dan kalian paham maka cukup disitu aja tetapi dalam konteks wacana analisis kritis gak cukup mengapa seorang Fathul Korib ngajar mahasiswa di Zoom karena sekarang zamannya online dan online ini nanti akan merasuk ke dalam setiap nama-nama kalian Erenzius Retang Hunju Awang kenapa nama Arab Fathul Korib mengajar seorang mahasiswa yang bernama Kristen kenapa mengajar seorang mahasiswa yang dari Timur dari Kalimantan apakah itu berarti Fathul Korib yang orang Jawa itu lebih pintar daripada orang Timur akan nyampe ke sana dan kemudian nyampe kepada peradaban nyampe kepada penggunaan teknologi nyampe kepada tingkat pendidikan tingkat keterbacaan masyarakat terhadap akses informasi itu adalah anasiswa cana kritis maka di sini jangan pernah kalian berpikir bahwa teman-teman dari Timur kemudian merasa lebih tidak pandai merasa lebih bodoh dibanding orang Jawa dan kalau ada orang Jawa jangan merasa lebih ganteng daripada orang Timur kenapa karena kita dilahirkan dalam kondisi yang macam-macam dan masing-masing membawa keberkahan sendiri kemudian muncullah iklan muncullah media masa yang mengkooptasi pikiran kita untuk memikirkan sesuatu mana yang benar mana yang salah kalau kalian menenteng kemana-mana bawa kamera semacam ini yang harganya 7-10 juta kalian kan pasti merasa keren merasa keren kenapa karena kalian masuk dalam iklan bahwa kamera yang mahal anak komunikasi kemana-mana nenteng kamera itu keren daripada kalian baca buku di lorong kampus harusnya merasa lebih keren baca buku harusnya tetapi kan kamera lebih keren dong kenapa karena pikiran kita teracuni oleh iklan nah Fairlock ini mencoba membangun sebuah model analisis yang nanti akhirnya memiliki kontribusi terhadap sistem sosial budaya kita kenapa karena setiap bahasa itu tidak berdiri sendiri tidak hidup dalam ruang kosong jadi bahasa itu selalu melingkupi masyarakatnya ada makna-makna yang tersembunyi di dalam masyarakat kenapa kita akan menyebut seorang misalkan gini ada petani dan ada pegawai negeri kalian akan merasa bahwa pegawai negeri itu lebih catra dari petani maka pegawai negeri lebih bahagia dari petani bahasa ketika petani itu ada di kota batu beda lagi petani di kota batu itu petani kaya raya karena petani sayur petani buah mereka petani yang berpendidikan misalnya beda dengan petani yang mungkin di daerah saya di Lamongan itu petani padi yang semuanya menanam padi atau semuanya tambah berbeda sekali tingkat kesejahteraan menentukan tingkat kebahagiaan di kepala kita padahal baik petani pengusaha maupun PNS semuanya memiliki tingkat kebahagiaan masing-masing nanti kalian belajar psikologi kebahagiaan kita sekarang intinya kita wacana kritis dan kalian mengkritisi apapun yang disepakati oleh masyarakat bersama itu jangan telan pokoknya oke kemudian di analisis wacana Fairlog ini ada tiga hal ya yang pertama adalah teks ini ya teks jadi yang pertama adalah teks kemudian yang kedua adalah discourse praktis yang ketiga adalah socio-cultural praktis jadi ada tiga tingkatan dalam memahami wacana di masyarakat tingkatan yang paling dasar yang pertama adalah teks jadi teks ini mengandung banyak sekali unsur-unsur tata bahasa gramatikal sintaksis yang itu merupakan pola pikir bersama dalam suatu masyarakat ketika seseorang mengatakan sarjana maka dalam pikiran masyarakat sarjana ini pasti pintar yang kedua dia ya kerjanya bagus lah ya kadang kan kita gak gak sampai hati misalkan ada seorang sarjana yang jualan cilok maka kalian akan langsung berpikir eh ini apa yang sarjana masak jualan cilok gitu kan eh kalian masak sarjana kok nggojek gitu ya padahal sarjana itu ya hanya tingkatan pendidikan setelah SMA setelah menjalankan pendidikan selama 4 tahun kalian kemudian mendapat gelar sarjana dan gelar sarjana ini tidak serta-merta menjamin kalian bekerja secara baik dan layak sorry Febi Imam Akbar saya remove oke jadi sarjana itu hanya sekedar kata aja dosen kata aja guru kata aja murid kata aja maizwa kata aja tetapi dalam kata-kata itu mengandung suatu diskors praktis mengandung sebuah wacana sosial jadi mahasiswa mengandung wacana sosial bahwa dia itu harusnya menjadi agen of change ya kan menjadi man of analysis menjadi sosial control trifungsi mahasiswa kalau kalian pernah demo pasti teriak-teriak itu tapi kenyataannya begitu enggak belum tentu guys mahasiswa ada yang dalam 1 tahun 4 tahun tidak membaca buku sama sekali pada prodinya masing-masing disini mungkin kalian sampai sekarang kalau diingatkan lagi masih ingat enggak teori tentang interaksionisme simbolik Benjamin Kono misalnya restitutan Apolonia Nirmala Harim ketika ditanya tentang teori enggak ingat enggak ingat kenapa karena itu yaudahlah jadi mahasiswa adalah seorang pembelajar udah gitu aja maka ketika menjadi sarjana belum tentu dia akan mendapatkan posisi istimewa ya biasa aja karena sarjana hanyalah teks sedangkan konteksnya bisa mengerikan mahasiswa harus A, B, C mahasiswa harus D, E, F mahasiswa zaman dulu tahun 98 itu mampu meruntuhkan pemerintahan yang amoral kenapa mahasiswa sekarang tidak bisa seperti itu dituntutlah mahasiswa hanya gara-gara dia mahasiswa bisa jadi mahasiswa yang dulu sama sekarang memang berbeda kondisinya jadi tapi tuntutan-tuntutan itu selalu ada baik dari dosen maupun dari kalian punya orang tua kamu sudah jadi sarjana kerja yang bagus yang di dalam ruangan ber-AC gajinya 10 juta mama ini terus dikirimi duit gitu loh sarjana kok nganggur jadi macam-macam bisa jadi banyak yang berpikiran bahwa dosen gajinya tinggi gajinya besar ini dosen kok masih ngontrak dosen harusnya beli rumah lima jadi kata-kata yang berupa teks itu akhirnya menjadi omong kosong kenapa? karena ada diskors ada kesepakatan-kesepakatan sosial di masyarakat terhadap suatu teks tersebut jadi ada teks ada diskors praktis ada sosiokultural praktis ini kita akan berbeda satu persatu yang pertama terkait teks nah teks ini dalam setiap teks kalian baca novel kalian baca koran kalian baca apapun atau teks itu saya ulang sekali lagi teks itu bukan hanya yang tertulis tapi teks itu yang dibicarakan percakapan itu juga termasuk teks yang kalian tonton di iklan, di televisi film, di bioskop dan sebagainya semua adalah teks ketika kalian nonton bioskop sini banyak saya kira teman-teman biasanya dari timur ini yang belum nonton bioskop beneran karena biasanya saya kan ngajak kalian ayo siapa yang belum nonton kita tonton bayar sendiri-sendiri tapi kan kalian banyak yang belum nonton di bioskop beneran nah begini ini ada cara pandang yang berbeda bahwa bioskop itu tempat orang kaya ya memang sih mahal kadang kan ada juga mahasiswa yang saya ajak nonton di bioskop kemudian 25 ribu buat nonton begitu saja begitu lagi anak komunikasi harus nonton film kalau nggak nonton film kalian kacau harus nonton nah bioskop saja itu mengandung teks teks ya bioskop itu teks jadi semua yang kita lakukan itu adalah teks itu bisa dibaca nah teks-teks ini memiliki tiga fungsi representasi relasi dan identitas representasi representasi berarti bagaimana sebuah peristiwa orang kelompok situasi keadaan dan apapun itu ditampilkan present itu hadir representation itu berarti menghadirkan kembali jadi saya itu manusia manusia lahir tahun 89 di Lamongan diberi nama Fatul Korib nama saya adalah sebuah kitab fikih yang dikaji di semua pondok pesantren di Nusantara tetapi apakah saya kemudian menjadi ahli fikih enggak gitu ya nama-nama teman-teman dari timur biasanya katolik nama awal adalah nama santo nama orang suci tapi apakah kalian kemudian menjadi suci belum tentu gitu ya jadi kita direpresentasikan oleh tek-tek yang hadir suaranya tolong di mute guys jadi kita direpresentasikan oleh segala sesuatu jadi kelompok-kelompok tertentu di Indonesia juga direpresentasikan ingat aja nanti setiap September pasti akan kita berurusan dengan masalah PKI itu pasti akan selalu direpresentasi representasi selalu direpresentasikan lagi bahwa PKI itu jahat bahwa yang lain bahwa PKI itu sebenarnya enggak jahat tapi diperalat itu adalah representasi dari orang-orang yang memiliki kepentingan dan kita yang bukan siapa-siapa manusia biasa ini hanya bisa nonton makanya kepala kalian jangan sampai kosong kenapa? karena kita banyak dibodohi banyak dibohongi dengan begitu-begitu udahlah pokoknya kalian bisa makan beres ada yang begitu juga makanya itu namanya semua adalah representasi maka ketika kalian belum benar-benar ketemu dengan sebuah ideologi masuk di dalamnya pelajari ideologi itu maka jangan pernah percaya dengan orang lain yang mengklaim bahwa ideologi yang lain salah ideologi yang ini benar semuanya termasuk hal-hal macam antara wartawan pemret editor pemilik media itu ditampilkan di dalam berita relasinya seperti apa apakah mereka berteman apakah mereka memiliki hubungan musuh apakah relasinya itu digambarkan sebagai atasan dan bawahan apakah disejajarkan setara misalkan itu relasi jadi bahasa-bahasa itu mengandung representasi dan relasi kemudian yang ketiga adalah mengandung identitas bahasa itu mengandung identitas identitas ini berarti sebuah klaim apakah seorang kelompok sebuah kelompok seseorang sebuah nama itu dia digambarkan sebagai jahat buruk jelek ganteng kaya raya flamboyan dan lain sebagainya misalkan kemarin kasus pemerkosaan santriwati yang ada di Bandung yang santriwatinya umur-umur belasan tapi sampai hamil itu bahkan ada beberapa yang melahirkan media kan langsung akan membuat tulisan lelaki bejat ini media tidak seharusnya seperti itu meskipun memang bejat kelakuan itu saya gak berani bilang bejat terlalu tinggi jangan-jangan kita semua disini bejat cuman belum ditunjukkan aja bejatnya jadi maksudnya media itu jangan sampai terharusinasi dengan sebuah hal harusnya media itu objektif tulisan seorang laki-laki berusia 34 tahun berasal dari Bandung memperkosa 14 santriwatinya normal biasa aja jangan sampai sungguh bejat yang dilakukan oleh seorang ustad ini jadi akhirnya media itu juga mengidentifikasi seseorang maka ketika media itu kalau itu kelihatan jelas sudah di pengadilan salah-salah oke lah ya tapi kalau seseorang itu masih dalam proses hukum masih dalam proses pembuktian fakta-fakta atau bahkan belum sampai ke sana tapi media sudah menjustifikasi seseorang itu dengan koruptor maling pembunuh dan lain sebagainya maka alangkah menderitanya orang itu dia bisa jadi ya Pak itu kan dalam undang-undang kode etik kan ada yang namanya hak jawab ya nanti biar dia hak jawab dong hak jawab itu selalu tidak dipercaya oleh masyarakat Ardiana Mudrin Ardiana Murdin tolong di mute thank you seseorang itu kembali ke media ya jadi tadi tadi nyampe ke hak jawab thank you hak jawab meskipun sudah muncul di media orang-orang itu kan selalu begini halah itu kan hak jawab alasan-alasannya dia aja berita yang pertama itu yang benar gitu kan makanya media pada akhirnya bisa menjustifikasi seseorang dan membuat seseorang bersalah bahkan sebelum dia gini maka teman-teman disini karena kalian anak komunikasi sebagian besar nanti mungkin semoga jadi wartawan kalian mau konsentrasi apapun pokoknya kalau jadi wartawan keren pokoknya jadi wartawan nah itu nanti kalian jadi wartawan maka kalian memiliki tanggung jawab sebesar itu jangan menjustifikasi seseorang ini saya jelaskan satu persatu ada representasi relasi identitas tapi nanti teman-teman bisa baca aja nanti akan saya share ke materi ini yang kedua yang kedua adalah dimensi praktik wacana ini tadi dimensi praktik wacana maksudnya adalah diskors praktis ini ya jadi dalam proses teks yang tadi itu yang sederhana itu kemudian ada dimensi praktik wacana nah teks-teks ini teman-teman nanti teman bisa dibaca di bukunya Alex Sobur analisis teks media atau bukunya Eryanto judulnya analisis wacana nanti dimensi teks itu akan dibedah-bedah lagi jadi akan ada banyak sekali bedah-bedah misalkan nominalisasi jadi dalam teks itu ada nominalisasi nominalisasi itu berarti membuat sebuah kalimat itu tidak ada subjeknya atau ada juga yang namanya koherensi macam-macam jadi ada yang namanya pembuatan latar belakang ada yang namanya peranggapan peranggapan itu kayak semacam latar belakang yang diberikan terlebih dahulu sebelum kasusnya jadi untuk memberikan perspektif sebenarnya tetapi media kadang memberikan perspektifnya itu terlalu jahat sehingga orang sebelum baca itu sudah curiga duluan nanti teman-teman bisa baca di materi kemudian yang kedua setelah teks adalah demensi praktik wacana dimensi praktik wacana ini dilihat dari kerangka kerja yang tiga tadi menunjukkan bahwa untuk setiap kejadian diskursif kejadian diskursif itu maksudnya adalah wacana untuk setiap wacana itu kita harus melihat bagaimana produsen teks tersebut gitu ya produsennya harus kita tahu dan kekuatan bahasa memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara sosial untuk membentuk urutan wacana jadi begini bahwa sebuah teks itu tidak hadir kemudian tiba-tiba muncul gitu aja tetapi teks itu ada yang memproduksi kalau teks itu di media masa yang memproduksi adalah wartawan berikut perangkat editor dan timrednya bahkan termasuk produsen teks itu adalah medianya yang dia itu ideologinya apa kalau media-media semacam kompas yang dia dari dulu sekali itu sangat hati-hati memberikan memberitakan sebuah berita konflik kekacauan dan lain sebagainya maka kita akan sudah langsung tahu oh ini beritanya kompas memang begitu istilah-istilahnya adalah berita kompas itu adalah berita yang paling aman kompas itu sulit sekali digugat kenapa? karena beritanya aman sekali yang paling sering digugat media apa? tempo tempo sering kali digugat kenapa sebagai produsen teks tempo itu sangat berani dan kemudian berita-berita yang diangkat itu berita-berita yang sungguh kacau yang terkait dengan kebutuhan masyarakat banyak luas tapi ditutupi sehingga kemudian dia melakukan investigasi tempo biasanya seperti itu maka kemudian banyak sekali orang yang merasa ya dirugikan dan lain sebagainya lalu membuat langkah hukum terhadap tempo jadi produsen teks itu harus kita ketahui dari mana saja kita mengintip produsen teks itu dari pendidikannya dia miskin atau kaya dia bapaknya siapa dia ikut partai apa enggak dia politisi murni atau politisi karbitan dia berpendidikan apa jadi semuanya produsen teks itu mempengaruhi termasuk dia agamanya apa termasuk dia punya ideologi apa termasuk dia kaya atau miskin semua mempengaruhi pikiran seseorang dalam teks jadi ketika seseorang seorang wartawan dia memiliki pengalaman dalam hidupnya broken home misalnya maka dia akan sangat jengkel sekali melihat seorang laki-laki yang meninggalkan keluarganya demi perempuan lain kenapa karena wartawan ini memiliki pengalaman buruk terkait dengan keluarganya maka akan terpengaruh dalam kehidupan sehari-hari seorang yang dia memiliki keluarga cacat atau dia yang seseorang yang berasal dari keluarganya itu semua berpendidikan maka cara dia memandang sebuah teks di lapangan untuk menjadi sebuah berita itu juga berbeda sama persis kita ketika banyak orang-orang terkenal hebat dan kemudian kuliahnya di luar negeri lalu pulang menjadi orang hebat itu kita akan membicarakan kemarin di Twitter kan banyak namanya privilege kalau seseorang sejak kecil sejak TK dia di rumahnya itu bahasa Inggris terus sama ayahnya sama ibunya dan kalau liburan kita semua liburannya itu ke kolam renang pinggir rumah sementara keluarganya dia kalau liburan itu ke Singapur ke Thailand ke Amerika lalu kemudian dia SMP-nya di sekolah elit yang menggunakan bahasa sehari-hari bahasa Inggris SMA-nya di sekolah elit di Jakarta yang per bulan bayar 100 juta lalu dia S1 di Harvard University atau Stanford atau Columbia University lalu pulang dan dia bilang saya di luar negeri itu sangat susah kemudian dia jadi menteri maka kita tidak akan terkagum-kagum dengan orang-orang semacam itu kenapa? karena kita mampu melihat latar belakangnya dia mungkin akan ketika jadi menteri dan kemudian menteri agama menteri pendidikan atau apapun dia akan berdasarkan pengalamannya sama seperti dosen kalau dosen selama S1 kalian S1 kan nanti paling jadi dosen tidak aktif berorganisasi maka kalian ketika jadi dosen juga jengkel sekali dengan mahasiswa yang izin kuliah karena ikut organisasi karena dosen tidak pernah merasakan itu ketika S1 jadi semua itu berpengaruh maka kalian disini yang males-malesan rebahan di kamar ketika kalian nanti punya anak kalian juga akan bingung anakku rebahan-rebahan aja kayak saya dulu bagus nak tapi bagi kalian disini yang aktif sekali kemudian melihat anak-anak kalian nanti rebahan-rebahan di kamar itu jengkel nak kalian itu sana ikut berorganisasi ikut demo sana orang mahasiswa di kuliahan jauh-jauh malah rebahan jadi macam-macam cara kita memandang sesuatu nah teks juga pada akhirnya akan terlihat dari produsen kekuatan bahasa semuanya itu mempengaruhi secara sosial jadi sumber-sumber daya ketika saya bicara soal privilege tadi itu semua akan mempengaruhi cara ngomong seseorang saya sampai sekarang gak bisa ngomong dengan pakai silat-silat bahasa Inggris kenapa? karena saya gak bisa bahasa Inggris dan lingkungan saya tidak ada yang bahasa Inggris tapi kita semua tahu bahwa ngomong dengan disisipkan bahasa Inggris sedikit demi sedikit itu keren so my people jadi dengan ada Inggris-Inggrisnya sedikit itu kelihatan keren dan saya gak bisa sekeren itu kekerenan saya ya cuman gedabrus begini di depan kalian yang tidak mampu mengkritik saya balik karena saya dosen dan kalian mahasiswa oke itu adalah dimensi praktik wacana jadi dalam teks tadi yang harus kalian lihat adalah teks itu sendiri dalam dimensi praktik wacana yang harus kalian lihat adalah produsennya siapa nah produsennya siapa itu bisa kita lihat dari empat hal pertama intertekstualitas bahwa dalam setiap teks itu ada interteks interteks itu berarti teks ini berkaitan dengan teks-teks yang lain gitu ya jadi ketika di Indonesia kemudian setiap mau natal lalu kemudian muncul pengharaman terhadap trompet natal dan pengharaman terhadap apa ini Santa Claus itu maka kemudian kita bisa intertekstualitaskan kenapa sih terjadi semacam itu karena di Indonesia mayoritas adalah Islam gitu kalau mayoritas di Indonesia Kristen mana berani orang Islam mau begitu gitu ya kan membawa-bawa keharaman terhadap apa ini topinya Santa Claus itu ya sama trompet itu kan muncul aja tiap-tiap nanti ini habis ini muncul loh nanti minggu depan mari kita lihat jadi ada intertekstualitas setiap teks itu setiap diskursus itu bisa kita sangkut-pautkan dengan yang lain nah cara menyangkut-pautkan ini bisa jadi tergantung kepandaian kita sendiri kadang kita gak mampu menjawab itu semua aduh kenapa sih terjadi pengharaman-pengharaman itu ya apa ya ya mungkin suka aja itu kenapa karena kita kurang baca misalnya karena kita kurang baca berita misalnya karena kita kurang berlatih dan macam-macam kemudian yang kedua adalah produksi teks ini berkaitan dengan proses bagaimana teks itu diproduksi siapa aja yang terlibat dalam redaksi dalam proses jurnalistik kemudian bagaimana struktur dijalankannya dan lain sebagainya ketika seorang PIMRED itu dia misalnya memiliki ideologi tertentu wartawannya punya ideologi yang lain maka kita bisa melihat seteratannya lebih tinggi PIMRED maka yang akan muncul di media adalah yang sesuai dengan keinginan dari PIMRED nah ini semua saling pengaruh-mempengaruhi kemudian penyebaran teks penyebaran teks ini berkaitan dengan bagaimana teks itu nyampe di ruang-ruang publik nyampe ke kita jadi mereka menggunakan bahasa-bahasa yang akan disesuaikan dengan konsumen jadi pada tahap penyebaran teks ini media online memiliki strategi khusus media cetak memiliki strategi khusus dan lain sebagainya dan yang terakhir adalah konsumsi teks konsumsi teks ini sasaran pembacaan itu siapa kalau sasaran pembacanya adalah milenial biasanya akan ada muncul bahwa pemimpin milenial kenapa? karena pemilih tahun depan 2024 kebanyakan adalah milenial maka kemudian dimunculkan ini adalah pemimpin yang peduli terhadap kaum milenial jadi kenapa muncul itu ya? karena konsumennya adalah kaum milenial atau ada daerah-daerah tertentu yang dalam pemilihannya itu biasanya dibikin asli putra daerah jadi tergantung masing-masing yang terakhir dimensi sosiokultural ingat ya teks kemudian praktis sosial kemudian sosiokultural jadi ada teks ada discourse praktis ada sosiokultural jadi yang terakhir adalah sosiokultural dimensi sosiokultural ini dimensi yang lebih luas jadi setiap ada agenda setiap ada kegiatan sesuatu itu pasti memiliki hubungan dengan sesuatu yang lebih besar yaitu sosiokulturalnya berkaitan dengan agama berkaitan dengan ideologi berkaitan dengan negara jadi negara kita itu mereka punya ideologi apa itu semua mempengaruhi jadi misalkan kenapa kejadian kelecehan terhadap perempuan itu terus-menerus terjadi barangkali bisa jadi kita hubungkan dengan hukum yang tumpul macam-macam begitu kenapa korupsi terus terjadi karena hukumnya tumpul kenapa masyarakat masih miskin ya karena hukum tumpul gitu-gitu semua saya sih kayaknya berkeyakinan bahwa Indonesia itu memiliki kekayaan alam yang luar biasa yang kalau kekayaan alam itu digunakan untuk kemakmuran warganya maka semuanya akan makmur kesehatan bisa gratis pendidikan gratis hari tua jaminan gratis semuanya punya rumah tapi gara-gara sebagian besar dikorupsi jadilah kita semacam ini oke dimensi praktik sosiokultural berkaitan dengan semua konteks yang ada di luar teks ingat ya jadi semua yang di luar teks itu masuk dalam sosiokultural artinya konteks yang dimaksud memiliki cakupan yang lebih luas bukan hanya sekedar teks itu aja gitu bahwa ketika dia bilang ini adalah pemimpin yang merakyat itu bukan hanya sekedar pemimpin yang merakyat tapi ada apa dibalik merakyatnya gambarnya seperti apa dan bagaimana taktik politik dia untuk merebut hati rakyat dan lain sebagainya dimensi ini berkaitan dengan praktik sosiokultural yang menjangkau semua elemen di luar teks dalam berbagai tingkatan situasional institusional sosial situasional itu berarti sesuai dengan konteksnya masing-masing kalau institusional berarti konteksnya sesuai dengan yang ada di lembaga-lembaga parlemen semua organisasi masyarakat institusi itu semua berpengaruh termasuk tingkat sosial kepercayaan kita bagaimana cara kita memandang orang Cina bagaimana cara kita memandang orang Timur orang Kalimantan siapa yang kita anggap brengsek bagaimana cara kita memandang orang bodak kayak saya memandang orang jenggoten itu semua adalah tingkat sosial yang kita memiliki prasangka sendiri-sendiri kita lihat orang Timur kita punya prasangka kita lihat orang Kalimantan kita punya prasangka kita lihat orang perutnya buncit kita punya prasangka kita lihat perempuan kurus punya prasangka perempuan gendut punya prasangka semua hal yang ada di kepala kita itu membentuk segala sesuatu yang berkaitan dengan percakapan jadi percakapan tidak murni berdiri sendiri tetapi dikait-kaitkan dengan sesuatu yang lain saya berharap yang saya jelaskan ini bisa dipahami dan kalian bisa mengambil manfaat minimal membuat skripsi dari hal yang telah saya jelaskan kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanya demikian guys thank you selamat menikmati selamat menikmati